Intro Punusa Incinerator adalah satu dari sekian banyak produk keunggulan yang diluncurkan Center for Environmental Health of Pesantren atau CEHP Universitas Natatul Ulama Surabaya atau UNUSA Berawal dari keprihatinan para peneliti di HP UNUSA terhadap masalah pengelolaan sampah yang tidak memadai di pondok pesantren akhirnya produk ini pun diciptakan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang tidak memadai di pondok pesantren Menurut Ahmad Saifuddin, selama ketua CEHP UNUSA Surabaya, UNUSA Incinerator ini memiliki keunggulan signifikan dibandingkan dengan inspirator konvensional Pasalnya sistem pembakarannya dirancang agar tidak mengeluarkan asap sehingga relatif tidak menjemarin lingkungan Sampah dibakar secara maksimal di dalam tunggu kemudian asap dilewatkan melalui pipa besi berisi air untuk menurunkan suhu Setelah itu asap disembur dengan air sehingga semua partikel asap larut dalam air dan ditampung menjadi gumpul cair jika sampah yang dibakar adalah sampah organik Untuk bahan bakarnya pun relatif cukup terjangkau, tidak menggunakan bahan bakar minyak melainkan hanya menggunakan oli bekas pakai sudah bisa menjalankan mesin incinerator berteknologi tinggi ini UNUSA Incinerator ini dibakar sampah, tidak ada asapnya, makanya tanpa menyakiti Dan prosesnya seperti apa tadi, mulai dari pembakaran kemudian asapnya ditarik menggunakan flour kemudian kita dispray di atas itu nanti Baru asap itu gabung dengan air, kemudian air itu nanti dipilter jadi selalu bersih airnya ketika dipakai selamat UNUSA Incinerator ini dijual dengan harga sekisaran 50 juta rupiah Sementara pada tahap awal, UNUSA Incinerator hanya menargetkan untuk pengelolaan sampah rumah tangga di pesantren Rencananya pengembangan akan diterus dilakukan tim GEHP UNUSA agar nantinya tempat digunakan untuk membagi jenis limba termasuk limba medis Kisah Fajar, Lepas Pantung Antara TV Terima kasih